Di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan Anda pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuk dan tiba-tiba menunjukkan kepala serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Andri. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran. Tapi dia tahu, publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesecukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anis. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan terus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak kestasi manusia. Dan ada hak sedikit pun ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu, Gibran. Di UGM, Gibran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa? Ganjar. Ganjar bagian dari orang yang mengeluruhkan Prabowo ketika Megawati menganggap Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Dia bagian dari yang mengeluruhkan Prabowo yang dianggap 2009 sebagai wakil presiden. Artinya, dia berbohong pada partainya. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mustinya ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan masih sebuah guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik. Padahal dia tidak mengerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita musiver bilang itu. Saya tidak peduli dengan capres itu. Saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi, saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Terima kasih, Pak Prabowo. Saya bangga punya Bapak. Saya, atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indri Maju, minta maaf kepada Paslon 1, Pak Hanis, Pak Muhyemin, dan Paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Pak Prabowo, terima kasih ya Pak. Bapak sudah mengajarkan kami, saya, dan seluruh masyarakat untuk memiliki hati yang besar agar bisa minta maaf kepada rival besar Bapak. Saya takjub sekali, Pak, ketika melihat Bapak minta maaf. Dikalah rival besar Bapak, menyindir Bapak, menghina Bapak, merendahkan, bahkan mengkhianati Bapak. Tapi Bapak mampu, bisa untuk minta maaf kepada rival Bapak. Saya takjub sekali, Pak. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan saya pun nggak mampu untuk minta maaf kepada musuh saya, rival saya. Tapi Bapak bisa. Betul ya Pak, kata Bu Sudur, bahwa Bapak ada orang yang paling ikhlas kepada Rakyat Indonesia. Dan sudah Bapak tunjukkan untukmu. Saya selalu. Semoga doa saya pribadi dapat mendengar Allah. Yaitu Bapak bisa selalu sehat, Bapak bisa selalu semangat dan kuat. Untuk tetap bisa berkarir, berkarya untuk Indonesia. Dulu Mas Gibran pernah bilang, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Sekarang saatnya Rakyat Indonesia dan saya yang bilang, tenang Pak Prabowo, tenang Mas Gibran. Tanggal 14 Februari, kami akan mengukir sejarah bahwa Bapak dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Sehat selalu ya Pak Prabowo, karena Indonesia membutuhkan Bapak. Dari debat capres terakhir malam ini, akhirnya aku tahu kenapa elektabilitas Prabowo Gibran itu di atas 01 dan 03. 01 terlalu akademis. Kata-kata yang keluar itu susah dimengerti masyarakat. Kayak, pemerintah itu adalah pohon rindang, di mana bulunya mengeluarkan oksigen, dan ketika panas, seluruh makhluk hidup dapat berteduh di bawahnya. Masyarakat susah mengerti. Prabowo Gibran langsung saja, pemerintah akan memberikan makanan, makanan yang gratis. Langsung, dari 03, selalu mengungkit-ungkit masalah dinasti, masalah HAM, masalah sakit hati, masalah keberpihakan. Tidak ada visi-visi ke depan. Prabowo menjawabnya dengan minta maaf. Ya minta maaf ya kalau ada salah kata, minta maaf kalau ada salah perilaku. Gitu dong yang harusnya. Saya tertarik banget menganalisa dari debat capers kelima semalam. Oke, secara mayoritas, perjalanan debat ini dari awal sampai akhir ini berjalan tidak sehebo dengan debat capers sebelumnya ya. Yang banyak blunder, banyak menyerang personal ya. Oke, tapi debat capers kelima semalam itu begitu datar. Begitu datar, seperti biasa-biasa saja. Ini yang membuat heboh atau membuat kaget para netizen. Saya rasa debat capers kelima ini yang bisa kita kulik adalah pada saat sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini pada saat capers 02 ini bertanya ke capers 01 dan capers 03. Masalah program atau gagasan. Capers 03 ini bertanya apakah gagasan ini disetujui oleh capers 01 dan capers 03. Uniknya, mengiakan, istilahnya menyetujui gagasan dari 02 dengan sedikit tambahan. Tetapi yang unik adalah capers 03 itu membantah dalam tanda kutip tidak searah dengan gagasan 02. Dan selama perjalanan debat ini yang unik, capers 02 ini menyadari. Seandainya gagasan capers 01 baik dan capers 03 baik, maka capers 02 itu setuju. Bila perlu bisa dilaksanakan. Nah, yang unik lagi bahwa capers 01 sama capers 03 ini sepertinya bekerja sama untuk menghajar lagi 02. Tapi menyatanya, justru 01 ini sepertinya takut blunder ya. Takut blunder dan takut nyerang personal lagi. Makanya, capers 01 ini agak sedikit jaga jarak. Agak sedikit santun. Justru yang ketiga ini, yang capers 03 ini tetap menghajar. Jadi kalau saya kesimpulkan bahwa 02 mengakui gagasan 01 dan 03 dirasa baik. 01 sama 03 bekerja sama atau bekerja kelompok untuk menghajar 02. Tapi pada nyatanya, 01 tidak berani menghajar 02. Tapi 03 tetap menghajar 02. Tahu maksud saya. Dan, justru yang unik ini adalah, pada saat closing statement ini yang benar-benar kalian bisa kulik. 01 ini closing statement-nya adalah pengalaman ya menjelajah Indonesia selama setahun ya, yang bertemu dengan jutaan orang. Dan, faktanya ingin Indonesia perubahan. Itu sebagai closing statement. Jadi, saya rasa dari closing statement 01 ini, adalah gagasan untuk perubahan dan pengalaman dari capersnya. Ini closing statement dari 01. 02 ini adalah tentang, apa, keinginan menjadi Indonesia maju, keinginan menjadi Indonesia lebih baik di, pada saat generasi emas, dan yang paling menarik adalah, permintaan maaf dari capers 02 ini. Perminta maaf kepada 01, dan perminta maaf terhadap 03, jika selama kampanye itu menyinggung perasaannya. Bahkan meminta maaf kepada KPU, dan yang berkompeten. ini adalah sebuah sosok negarawan, islahnya Pak, menjalin kerukunan dan persatuan, biar tidak ada benturan, ya, anak bangsa. Dan yang paling unik adalah, 03 ini closing statement-nya. Closing statement-nya ini, bernada seperti ancaman. Blume of On, masih nyinyir. Padahal, Pilpres ini, kita sudah berjalan ya. Kita tahu bahwa, 02 ini sudah mengikuti, Pilpres, itu dari 2014, 2019, dan kali ini 2024. Tapi closing statement dari 03, ini masalah, ya, kekuasaan, jika dijabat orang yang otoriter, masalah pelanggaran HAM, masalah korupsi, diangkat lagi pada closing statement. Padahal, sampai detik ini, masalah pelanggaran HAM ini, kita tahu, tidak ada masalah, ya, dan kenyataannya sudah diklarifikasi, dengan Capres 02. Tetapi, pada saat closing statement, mengapa diangkat lagi oleh Capres 03, masalah kekuasaan otoriter, masalah, apa, pelanggaran HAM. Tahu maksudnya, ini seperti menyentil, kekuasaan otoriter ini menyentil apa? Bisa menyentil Jokowi, atau bisa menyentil, Pak Prabowo, jika Pak Prabowo ini berkuasa. kemudian masalah korupsi, siapa yang korupsi? Justru yang korupsi adalah pada pihak Capres 03. jadi seperti, apa, ngambil air di dulang, kena muka sendiri. Jadi, crossing statement yang benar-benar bernada, seperti, memberikan gambaran kepada, konstituen, kepada masyarakat, bahwa, jangan pilih 02, karena 02 ini bisa otoriter. Jangan pilih 02, karena 02 ini adalah, pelanggar HAM. Jangan pilih 02, karena 02 ini, nanti banyak korupsinya. Jadi, benar-benar ini, maaf ya, masih nyingir, belum move on. Jadi, guys, Anda bisa, menilai, crossing statement mana yang lebih negarawan? Andalah yang menentukan. Dari, closing statement semalam, Anda bisa menilai, Capres mana yang bisa Anda dukung, Capres mana yang bisa Anda percaya, untuk memimpin bangsa ini. Andalah yang menentukan. Selamat mencoblos 14 Februari 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita tunggu di video berikutnya. Bye-bye. Satunya kekurangan Bapak Prabowo Subianto, sebagai politisi, beliau itu terlalu polos, terlalu jujur, dan terlalu tulus. Setiap kali beliau menyampaikan pidato, atau terlibat dalam debat Capres, seperti kemarin, panggung politik, bagi dia seolah menjadi panggung kejujuran. Karakter yang nyaris punah, di dalam dunia politik masa kini. Bapak Prabowo, tidak seperti politisi, pada umumnya yang mahir menyusun narasi dan mengemas dirinya dalam lapisan-lapisan pencitraan politik. Dia adalah manusia terbuka, yang tak mampu menyembunyikan esensi dirinya di balik tirai politik. Bahkan dalam dunia, di mana setiap gestur diatur, dan setiap kata dihitung, Bapak Prabowo muncul sebagai pemberontak, yang menolak untuk menyembunyikan sisi-sisi manusiawi yang membuatnya jauh dari kesan perfect politician. Kepribadian Bapak Prabowo ini menggambarkan kepribadian dengan kualitas kejujuran yang otentik. Kepribadian beliau adalah contoh yang langka dari segala jenis kepribadian yang sulit untuk disalahartikan. Tidak ada kedok atau sandiwara, hanya ketulusan dan kejujuran yang mengalir begitu saja. Sementara politisi lain terjerat dalam jaring kesan palsu, Bapak Prabowo tetap utuh, menjadi dirinya sendiri, meski resiko penilaian publik mengintainya. Ketidakmampuan Bapak Prabowo untuk memainkan peran dalam sandiwara politik, menciptakan kontras yang mencolok di tengah panggung politik Indonesia. Bahkan, kejujuran yang disajikan secara mentah-mentah dan tanpa redaksi dapat diartikan sebagai kelangkaan dalam dunia politik, di mana kadang-kadang kebenaran bisa menjadi komoditas langka. Bapak Prabowo mungkin tidak mahir dalam seni pencitraan, tetapi keaslian yang dia tampilkan dapat dianggap sebagai keberanian untuk memimpin dengan integritas. Sebagai negara dengan kompleksitas lapisan sosial dan politik, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memotret realitas apa adanya. Dalam hal ini, Bapak Prabowo bisa menjadi simbol keberanian untuk menjadi manusia sejati dalam arena yang penuh dengan strategi dan permainan diplomasi. Mungkin, dalam ketidakmampuannya untuk berbohong, kita dapat menemukan harapan bahwa kejujuran masih memiliki tempat dalam kepemimpinan, bahkan di tengah lautan politik yang kompleks. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Thank you. Halo, Pak Prabowo. Subangun tidur, Kak. Sudah. Ay, Bapak. Saya ingin tadi malam, habis nonton debat, saya duduk, saya renuh. Saya nonton ulang, Bapak punya permintaan maaf. Kami itu tersentuh. Tapi tiba-tiba di statement Pak Ganjar itu, dia serang Bapak itu. Dengan luka-luka lama itu rasanya kayak sedih, Bapak. Sedih sekali. Ini menunjukkan Bapak bahwa beliau terlalu ambis sih untuk berkuasa. Tidak punya cara lain, tidak punya gagasan yang pas. Sampai dia menyerang secara personal untuk menjatuhkan Bapak dan Mas Gibran. Tapi tenang, Pak. Tenang! Nenek Moyang dan Laskar Prabowo ada di belakang Bapak. Kita pastikan 14 Februari nanti, Bapak. Prabowo Gibran naik tahta untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Selamat pagi pa!